Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melihat data kita dari orderan masuk ke dashboard kita. Nah, ketika kita membuka dashboard pertama kali, teman-teman bisa melihat statistik yang ada di dalam toko teman-teman semua. Misalnya contohnya seperti ini ada total produk, orderannya ada berapa, komplit berapa, total omsetnya berapa, keuntungan bersih berapa, teman-teman bisa lacak di sini semua. Termasuk marketplace terlaris ataupun produk yang terlaris, teman-teman bisa cek di sini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan pengeluaran-pengeluaran lain di toko tersebut. Misalnya teman-teman ada pengeluaran tentang iklan atau pengeluaran tentang beli bahan pokok ataupun buat makan atau transportasi. Teman-teman bisa tambahkan di sini, misalnya teman-teman budget iklan sehari ini sudah mengeluarkan budget Rp. 500.000 atau Rp. 30.000 atau Rp. 10.000 gitu kan. Teman-teman bisa seperti ini, misalnya iklan hari Kamis gitu ya, misalnya pengeluaran-pengeluaran berapa, misalnya Rp. 100.000. Tanggal pengeluaran-pengeluaran hari ini, misalnya seperti itu. Teman-teman bisa cek di sini, kita bisa simpan. Contoh pengeluaran pencatatan toko kita ya. Teman-teman bisa menambahkan lagi misalnya biaya untuk wrapping atau pembelian bubble wrap. Misalnya berapa, harganya Rp. 30.000. Bubble wrap gitu ya. Harganya berapa, misalnya Rp. 30.000. Kita tambahkan di sini. Jadi semua pengeluaran teman-teman bisa ditambahkan di sini, sehingga nantinya akan secara otomatis masuk ke dashboard. Nah, di sini dashboard teman-teman sudah bisa lihat ada berapa total pengeluaran toko kita. Ini ada bisa, keuntungan bersihnya. Ternyata dibandingkan dengan total pengeluaran kita masih minus. Keuntungannya tidak sampai. Berarti keuntungannya teman-teman baru Rp. 130.000 dibagi Rp. 76.000. Seperti itu ya. Jadi mudah banget teman-teman bisa menambahkan data untuk ditambahkan ke dalam dashboard kita. Supaya bisa dihitung dalam perhitungan nantinya berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan setelah dikurangi dengan biaya macem-macemnya. Teman-teman bisa tracking dari situ. Untuk laporannya, untuk report dari analisis toko kita kurang lebih seperti itu di store. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di job ya. Di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.